Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurbay Pijan, Kepala UPT Puskesmas Air Hitam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat Puskesmas Air Hitam terletak di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat Kami mempunyai 10 Pekon di wilayah kerja kami Yang di dalam Pekon tersebut masing-masing kami mempunyai tenaga kesehatan Sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat 1 Pekon, 1 Bidan Desa dan 1 Pekon, 1 Perawat Pekon Kegiatan-kegiatan yang banyak sekali yang telah kita lakukan di seluruh Pekon yang ada di Kecamatan Air Hitam Kita mempunyai program untuk kegiatan yang luar gedung adalah seperti Pelayanan posyandu, pelayanan ibu hamil, kemudian pelayanan untuk lansia, kesejahteraan olahraga, pemeriksaan ibu hamil Dan juga kita mempunyai untuk pelayanan edukasi untuk penantaraan penanganan stunting Dan kemudian kita juga mempunyai klinik yaitu yang pertama klinik untuk upaya berhenti merokok Itu adalah sebagai salah satu bentuk daripada upaya untuk konsultasi di puskesmas kami Untuk membantu orang-orang yang memang mempunyai keinginan untuk berhenti merokok Kemudian ada pun kegiatan lainnya adalah kegiatan yang kita mempunyai Bekerjasama ataupun kolaborasi dengan sekolah Yaitu pemeriksaan anak sekolah, kemudian pemeriksaan gigi anak-anak sekolah Kemudian pemeriksaan mata dan juga kita ada pemeriksaan UKS dengan tinggi badan, berat badan Dan juga untuk kesehatan reproduksi wanita Karena salah satu kegiatan itu adalah tujuannya adalah untuk remaja putri Salah satu adalah untuk pencegahan daripada stunting Salah satunya adalah melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja putri Kemudian kita juga punya untuk yang luar gedung tambahannya yaitu kemitraan dengan jukum bayi juga kita punya Jadi di wilayah kerja UPT puskesmas air hitam seluruh pelayanan persalinan sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan Jadi kita sudah mempunyai kemitraan dengan jukum bayi Sehingganya semua persalinan yang ada di UPT puskesmas air hitam sudah dilaksanakan oleh tenaga medis Kemudian untuk pelayanan untuk pasien dengan kesua ataupun dengan gangguan jiwa ataupun UDGJ Kita sudah melakukan pelayanan yang sudah mendekati maksimal Jadi mulai dari konseling edukasinya sampai dengan pengobatan bahkan sampai dengan ujukan ke rumah sakit jiwa Itu pun sudah kita lakukan Dan kemudian kita juga ada satu lagi program yaitu adalah salah satunya Walaupun itu adalah program dari Kabupaten Lampung Barat Kita di puskesmas air hitam juga kita punya apabila ada penduduk ataupun masyarakat yang memang membutuhkan layanan untuk di luar gedung Pada waktu arjen ataupun emergensi kita punya ambulan hebat Ambulan hebat adalah program dari Bapak Bupati dan ada di puskesmas kami Jadi untuk salah satu fungsinya adalah untuk penyebutan pasien Jadi misalnya di Pekon terjadi arjen misalnya ibu melahirkan ataupun ada pasien yang memang membutuhkan penyebutan untuk dibawa ke puskesmas Itu pun tinggal via telpon pasien tersebut akan kami jemput dengan menggunakan ambulan hebat tersebut Itu yang untuk kegiatan kita yang di luar gedung Kalau untuk penanganan stunting banyak yang sudah kita lakukan Kita berkolaborasi dengan Pekon melalui dengan dana ADD juga Kalau yang memang bantuan pemberian makanan tambahan sudah banyak dari ADD Kemudian dari ketahanan pangan juga yang dari ADD Kalau yang untuk penanganan puskesmas kita melalui edukasi, pendampingan dan juga pemantauan selama mereka dalam kondisi keadaan stuntingnya Dari ibu hamil maupun Baik itu stunting yang bayi dan balita apapun pada keadaan ibu hamil kek yang memang untuk mengalami kekurangan energi kalorinya Jadi itu adalah beberapa program yang ada di puskesmas air hitam yang untuk kegiatan kita di luar gedung Kemudian yang untuk pelayanan kita di dalam gedung Pertama kita mempunyai IGD IGD kita sudah berfungsi 24 jam Kita mempunyai 3 dokter Dan kemudian kita sudah mempunyai rawat inak Yang melayani 24 jam Dengan fasilitas yang kita sudah juga bekerjasama dengan BPJS Dan kita sudah bisa melayani pasien BPJS Di wilayah kerja OBT puskesmas air hitam Untuk kemudian yang termasuk salah satunya adalah Pelayanan rujukan untuk rumah sakit lain Apabila memang di puskesmas kami tidak dapat menangani daripada kondisi pasien tersebut Untuk pelayanan rawat jalan kami mempunyai pelayanan untuk poligigi Kemudian poli kebidanan ataupun KIA Termasuk pelayanan USG untuk ibu hamil Kemudian kita mempunyai juga pelayanan Konseling Konseling remaja Kemudian konseling untuk jiwa Konseling untuk kesehatan lingkungan Konseling gizi Dan juga salah satu tadi yang sudah saya sebutkan adalah Konseling untuk upaya berhenti merokok Dan kemudian kita juga punya untuk Pelayanan laboratorium yang sudah termasuk lengkap Untuk pelayanan sebagai standar yang ada di puskesmas Kemudian untuk kefarmasian ataupun untuk pengadaan obat-obatan Obat-obat kami juga distribusi dari Kabupaten Dinas Lampung Barat Juga sudah cukup bagus dan sudah cukup memadai untuk Sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat Kami sangat mengapresiasi untuk lintas sektoral di Kecamatan Air Hitam Terutama untuk Bapak Peratin yang ada di wilayah kerja Kecamatan Air Hitam Yang dalam hal ini telah banyak sekali membantu kami Dalam rangka kegiatan pencegahan stunting melalui dana ADD Dan yang sudah berkolaborasi selama ini dengan OPT puskesmas Air Hitam Yang selalu menganggarkan kegiatan penanganan stunting Melalui dana ADD dalam rangka salah satu tujuan kita adalah Untuk pencegahan dan penanganan stunting Demikianlah profil singkat dari kami OPT puskesmas Air Hitam Bersih rumah itu tradisi Acaranya bermanfaat Konsumsilah makanan dan minuman yang bernutrisi Agar masyarakat Air Hitam selalu sehat Salam sehat Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung